Terima kasih. Dia tugas atau apa, saya tidak bisa pegang-pegang atau apa-apa. Tidak bisa pegang tangan ya Pak? Ya, kalau saya bilang, mas begini, tapi untuk pegang-pegang begini-begini, dia tidak suka. Kalau dia pakai seragam? Pak seragam, tapi di rumah biasa, biasa dia. Itu yang baiknya. Dan semua kesulitan, semua yang di kantor tidak pernah sedikit pun kita tahu. Betul-betul memisahkan? Ini urusan kantor, ini urusan pribadi. Semua fasilitas juga seperti itu? Seperti itu. Tetap memisahkan mana urusan keluarga, mana urusan negara. Kebayang tidak sih teman-teman memakai seragam polisi, istri tercinta memegang tangannya saja, merasa risih atau enggan. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya ingin ke Mas Rama, cucu dari Ayang Hugang. Mas Rama, Anda kan juga sempat tinggal bersama begitu. Jadi sangat mengenali karakternya, dekat, berinteraksi sehari-hari. Apa kisah yang mungkin Anda bisa bagi yang menggambarkan itu? Betapa tidak mau menggunakan pengaruhnya untuk membantu atau untuk urusan keluarga? Saya pernah punya pengalaman nih Mbak. Pengalamannya waktu itu saya dijanjikan pada saat usia 17 tahun. Yang itu menjanjikan ke saya untuk menghadiahi saya Rebues. Rebues itu kalau sekarang SIM. Nah, pada saat 17 tahun saya sudah punya KTP, ya saya nagih dong ke Ayang Hugang. Saya tanya sama Ayang Hugang, kok aku udah 17 nih, mana kadunya gak dateng-dateng gitu kan? Saya bilang. Nah, terus dia bilang, oh yaudah diurus aja katanya. Oke. Di situ saya mulai lagi Mbak. Saya bilang, oke kalau diurus saya diantar ya nanti sama supirnya Ayang Hugang. Karena saya tahu supirnya Ayang Hugang itu pegawai sipil di Mabes Polri. Jadi minimal, minimal udah kenal di Komdak. Dulu namanya Komdak. Oh iya katanya. Oke. Sebelum berangkat, saya ini lagi, ngulik lagi Ayang saya. Kok dibikinin surat lah. Supaya aku gampang lah lebih cepat gitu. Oke. Di situ Mbak, itu saya merasa saya lebih menang daripada Ayah saya. Karena saya sudah dengar cerita Ayah. Tapi kali ini, wah Ayang nulis surat nih. Ternyata lebih sayang-sucu nih. Iya dong, ya kan. Udah, akhirnya beliau bikin surat. Saya gak tahu isinya apa, tapi beliau menyerahkan ke saya. Dan saya sangat pede sekali bawa surat itu bersama dengan drivernya Ayang Hugang untuk ke Komdak untuk bikin sim. Sesampainya di sana, surat itu saya berikan kepada petugas yang setempat di situ. Lalu petugas itu, saya lupa namanya. Begitu dibaca, wah Mas Rama, medeni banget katanya gitu kan. Tapi mau enggak Mas, silahkan dibaca. Akhirnya dikasihlah surat itu ke saya. Saya agak deg gitu kan. Begitu saya baca. Yang saya ingat ya Mbak. Tulisannya gini. Cucu Narama genap berusia 17 tahun dan akan mengajukan permohonan untuk Rebues. Untuk itu, tolong diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku. Yaitu titik dua. Satu mengikuti apa, dua mengikuti apa, tiga sampai seterusnya. Jadi itu bukan surat pengantar untuk dipermudah itu. Bukan, bukan, bukan. Jadi saya pulang itu tetap sore Mbak. Sore dan... Tetap antri. Tetap antri. Tetap ikut semua tes. Semua. Tes, kotes segala macem, mundur segala macem, parkir saya ikutin. Sampai di rumah dengan agak monyong mulut saya gitu ya. Ayang cuma nanya, gimana Ram? Wah ngikutin ini, ngikutin ini, ngikutin ini. Saya bilang gitu. Ya begitu Ram, peraturan adalah peraturan. Dan kamu harus tahu, untuk mendapatkan sesuatu, itu harus bersusah-susah dan bekerja. Agar apa yang kamu inginkan itu mendapatkan, kamu bisa hargai dan kamu bisa rawat. Makanya saya Alhamdulillah gak pernah melanggar lalu lintas Mbak. Karena takut saya. Karena takut ya. Pesan Eyang Hugeng boleh semenyalau. Saya takut Mbak. Luar biasa. Harus dikasih tepuk tangan itu kalau begitu. Saya ingin ada juga cerita dari, saya ingin ke Opa Darto. Ada Irjen Polisi Pernahwirawan, si Darto Danus Ubroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Junior di kepolisian dulu, Opa Darto. Apa yang Opa tangkap, kesan Hugeng, sosok yang seperti apa? Tadi kita mendengarkan dari keluarganya, kalau dari Opa sebagai junior di kepolisian waktu itu, Hugeng itu seperti apa? Beliau orang yang sederhana, jujur, berani melawan ketidakbenaran itu Hugeng, iman santusoh. Interaksi Opa Darto dengan Hugeng, kalau saya tidak salah, yang meminta Opa untuk menjadi Ajudan Bung Karno itu salah satunya Jenderal Hugeng, betul? Tandatangan SK itu oleh Deputi Administrasi, Pak Suparno ya, Bung Karno itu deput operasi. Jadi waktu saya dapat surat itu, pada pas kasur semar, saya dipanggil ke Pak Hugeng dan beliau bilang, tolong bantu Bapak, itu saja. Tolong bantu Bapak? Ya, itu kata-kata Bung Karno. Dan hubungan Jenderal Hugeng dengan Bung Karno memang sangat dekat? Sangat dekat, beliau pengaku Bung Karno. Bahkan saat ditahan di Waismaisu, beliau sempatkan untuk, waktu tahanan kota ya, sempatkan untuk menengok Bung Karno. Yang yukir Mas Didi saya kira waktu itu. Yang mengantarkan, yang mengantarkan Jenderal Hugeng untuk datang menjungok Bung Karno. Apa yang Opa Darto tangkap kesan Bung Karno terhadap Jenderal Hugeng ini? Tentunya memang karena sahabat dekat, tapi kesan personal Bung Karno tentang sosok Jenderal Hugeng? Beliau sangat terkesan dengan kesujurannya. Bahwa Pak Hugeng diangkat dari dirijan imigrasi selama 4 tahun, Menteri Yurang Negara, Menteri SKAP itu adalah tokoh polisi pertama yang ditugaskan di luar kepolisian itu beliau. Sebelum beliau tidak ada. Itulah. Dan kejujuran itu yang selalu kemudian juga ditangkap dari Bung Karno tentang tokoh Jenderal Hugeng. Ya, artinya menjabat dirijan imigrasi, Menteri Yurang Negara, Menteri SKAP, era Bung Karno, ya tidak punya apa-apa. Saya kira putra-putra hanya bisa tahu. Tidak punya apa-apa. Menduduki jabatan berganti-ganti mentereng, tapi tidak pernah mengambil sesuatu untuk kepentingan pribadi. Itu jabatan yang, sungguhnya jabatan basah ya, tapi kering di tangan Pak Hugeng. Basah tapi kering di tangan Pak Hugeng. Baik. Kita akan lanjutkan, kita masih akan ada dengar cerita dan juga kisah-kisah yang akan menarik untuk kita pelajari malam hari ini. Belajar dari Hugeng kembali sesaat lagi. Terima kasih.